Revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU terkait batas usia minimal peserta Pilpres disetujui. Rancangan Revisi PKPU No. 19 tahun 2023 disetujui Komisi 2 DPR bersama Lembaga Penyelenggara Pemilu selasa malam 31 Oktober 2023. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada perubahan syarat calon presiden dan wakil presiden. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan rancangan PKPU disesuaikan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia capres-cawa pres. Meski disetujui, pimpinan KPU sempat dihujan kritikan keras dari sejumlah anggota fraksi PDI Perjuangan. Sudah ada belum, Pak? Ini dimengimbang mengingat, nggak ada nih. Agar ini sempurna, ya. Kita close aja dulu, dilengkapin aja dulu ini. Kita tutup rapat ini malam ini. Mereka kerja, besok dicatatkan dalam berita negara. Kalau nggak nanti berjumlah, kita dalami, kita bahas juga yang cacat secara formil. Perubahan PKPU dilakukan sesuai amar putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang bunyi pasalnya diubah menjadi. Syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK nomor 40 tahun 2023 telah mengabulkan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres. Sementara dalam peraturan KPU sebelumnya, syarat usia untuk menjadi capres dan cawapres adalah minimal 40 tahun. Terkait putusan MK, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menyebut ada tambahan pelaporan yang masuk ke MK-MK. Salah satunya soal dugaan pembiaran oleh delapan hakim MK atas ikutnya hakim ketua yang memiliki hubungan kekeluargaan. Jimli mengklarifikasi hal tersebut kepada sembilan hakim MK yang memutus perkara dugatan batas usia capres-cawapres. Oh sudah tambah, tambah satu lagi, pembiaran jadi sebelas. Itu sudah berapa persen yang maksudnya sudah? Semua sudah, sudah kita klarifikasi kecuali yang baru-baru tadi soal pembiaran. Ya Pak, ini tadi sudah kita tanya juga soal itu. Maksudnya terang penderang melanggar atau tidak? Tidak, eh sepanjang menyangkut isu yang dilaporkan kemarin sudah terang tapi sekarang tumbuh berkembang baru-baru lagi. Jadi sembilan hakim atau delapan hakim kok membiarkan, tidak mengingatkan. Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, nggak diingatkan. Nah sehingga sembilan-sembilan itu dituduh. Semuanya melanggar semua karena membiarkan itu. Majelis Kehormatan MK juga mendalami dugaan pelanggaran proses administrasi oleh hakim MK dalam proses pengambilan keputusan. Dan pada selasa 31 Oktober, Ketua MK Anwar Usman juga telah menjalani pemeriksaan pertama. Tak hanya itu, Majelis Kehormatan MK juga mendukung usulan DPR untuk memakai hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres. Ini bertujuan agar fungsi pengawasan DPR dapat berjalan maksimal dengan hak angket. Apalagi Majelis Kehormatan MK menyebut, kini MK tengah menghadapi masalah serius.